Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 6 November 2020. Kita mau belajar saat teduh dan berdoa setiap pagi. Dan tema hari ini yaitu kebeningan hati. Kebeningan hati. Firman Tuhan terambil di dalam Masmur 73 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Bagi mereka yang bersih hatinya. Amsal 11 ayat yang ketiga berkata. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam surga kami belajar di tengah-tengah dunia yang kotor, yang rusak, yang penuh dengan berbagai macam sampah kehidupan. Kami menjadi orang-orang yang sulit mencari orang-orang yang hidupnya dalam kebeningan, di dalam kejernihan, di dalam ketransparanan, luar dan dalam nampak sama dan tidak ada penipuan dan kepalsuan di dalamnya. Kami ingin belajar dan kami percaya kami sanggup hidup seperti demikian karena kami bersama dengan Tuhan. Kami mau belajar Tuhan tentang kebeningan hati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan tentang kebeningan hati memiliki dua unsur. Yaitu ketulusan dan kejujuran. Orang yang tulus dan jujur maka saya kategorikan sebagai orang yang kehidupannya itu bening. Mari kita berbicara tentang bening. Bening itu kalau air yang bening, air yang jernih, maka itu sampai kelihatan pada bagian dalam-dalamnya. Beberapa tempat-tempat wisata di mana laut itu begitu jernih, itu dicari. Salah satunya di Bunaken, daerah Manado. Dan di berbagai tempat, dan juga ada di Papua. Di berbagai tempat, laut-laut yang bening sampai ikan-ikan yang ada di dalam-dalam, kedelaman yang cukup dalam. Itu nampak terlihat yang masih dijangkau, yang bisa dijangkau oleh sinar matahari. Kebeningan itu bagi yang melihatnya saja, itu membahagiakan, membuat tersenyum, menyejukkan. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Kebeningan juga itu artinya, itu bebas dari berbagai macam kuman dan bakteri. Kalau saya boleh kategorikan demikian. Setelah air itu dipenuhi dengan kuman dan bakteri, maka biasanya akan penuh dengan berbagai macam hal yang kemudian membuat kusam air tersebut. Bahkan menjadi gelap atau hitam. Dan berbau busuk. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Apakah di zaman yang seperti ini, yang rusak, yang berdosa, penuh dengan orang-orang yang penuh dengan penipuan, bisakah orang-orang yang bening hatinya hidup dalam kejujuran dan ketulusan, itu bisa bertahan? Kalau kita boleh jujur mengatakan orang-orang yang bening hatinya, yang jujur, yang tulus, dia tidak akan bertahan. Dia akan jadi korban penipuan, dia akan jadi korban kejahatan, dan hidupnya akan rapuh. Karena seringkali diidentifikasikan bahwa orang yang bening hatinya, bening hidupnya, yang jujur dan tulus, itu tidak punya pertahanan. Sangat mudah untuk dihancurkan. Sehingga menjadi pertanyaan, apakah kita bisa hidup di dalam kejujuran dan ketulusan dan kebeningan hati di tengah-tengah dunia, yang sudah suram, yang sudah kusam, yang penuh dengan sampah, yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kotoran? Bisakah kita bertahan? Kalau berdiri sendiri, mungkin kita akan berkata memang tidak mungkin. Namun firman Tuhan berkata apa? Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya dan yang bersih hatinya. Orang jujur dikatakan akan dipimpin oleh ketulusan. Yang menarik, yang akan rusak, justru bukan orang yang tulus dan bukan orang yang jujur. Namun orang yang curang. Amsal 11 ayat ke-3 dikatakan, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Dalam Amsal 22 ayat ke-8 dikatakan, orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Mari kita belajar berpikir secara logis. Mana yang lebih berbahaya? Orang yang bening hidupnya, bening hatinya, jujur dan tulus, atau orang yang curang? Kalau kita boleh berandai-andai, orang yang curang itu, kelihatannya dia akan selamat pada bagian depan kehidupannya. Dia akan aman. Namun sesungguhnya kita mengatakan, dia sedang menabur kecurangan dan akan menuai bencana. Cahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Orang yang tulus dan jujur, itu pembelaannya adalah Allah sendiri. Tuhan sendiri yang akan melindungi orang yang tulus dan jujur. Karena orang yang tulus dan jujur, dia terbuka kepada hikmat Allah. Orang yang tulus dan jujur tidak identik dengan orang yang bodoh. Orang yang tulus dan jujur, dia terbuka kepada Allah. Sewaktu dia terbuka kepada Allah, Tuhan akan menurunkan hikmat bijaksana. Dan Tuhan juga dengan kuasanya akan melindungi, menolong, menjaga. Dijauhkan daripada segala bahaya. Sama seperti domba. Yang tidak sanggup untuk membela dirinya sendiri. Namun Tuhan berkata, Gadaku dan tongkatku, itulah yang menghibur aku. Yang menjaga aku. Dari berbagai macam hal dalam kehidupan ini. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Mari kita belajar, saudara-saudara, tentang orang-orang yang bening hatinya. Yang jujur dan tulus. Orang yang jujur dan tulus itu, dia tidak pernah takut miskin. Karena tidak pernah takut miskin, hatinya menjadi murah hati. Kalau murah hati, secara teori, banyak keluar, dia akan jatuh miskin. Ternyata tidak. Orang yang tulus hatinya, yang jujur, yang kemudian murah hati, yang tidak berbohong, yang tidak menipu. Dia akan dicintai oleh orang banyak. Saya boleh menyampaikan hal ini dan silakan sahabat seperjalanan untuk men-check. Orang yang bening hatinya, bening hidupnya, yang jujur dan tulus. Kemanapun dia berada, dia akan dicintai oleh orang banyak. Nah, kata kalau orang dicintai oleh orang banyak, maka pintu rumah orang itu akan selalu terbuka kepada orang yang jujur, yang tulus, yang bening hatinya. Kalau sudah pintu terbuka semua orang, dia akan mendapatkan banyak pertolongan. Tak kalah diperhadapkan kepada kesulitan, kesusahan, masalah, dan bahaya. Memang tidak semua orang seperti demikian. Namun, itu efek daripada sebuah hubungan sosial. Namun, tak kalah orang itu hidup dalam kecurangan, menipu, berbohong, bermuka dua, atau bermuka seribu. Depan dan belakang itu tidak sama. Selalu punya niatan-niatan motivasi. Ada ekor di belakangnya untuk setiap apapun yang akan dilakukannya. Bolehkah kita meyakini akan kebenaran firman Allah bahwa apa? Bahwa orang yang menabur kecurangan itu akan menuai bencana. Dia akan menuai bencana. Orang yang tulus, jujur, bening hatinya, pintu orang akan terbuka. Karena dunia ini menyukai orang yang tulus, jujur, dan bening hatinya. Orang yang curang. Semua pintu akan tertutup. Saya tanya, siapa yang mau bergaul dengan orang curang? Sehingga firman Tuhan berkata, orang yang curang itu akan menuai bencana. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Hidup tinggal pilihan. Kita akan orang yang hidup dengan kebeningan hati, kebeningan hidup. Hidup di dalam ketulusan dan kejujuran. Dan Tuhan akan memberikan hikmat bagaimana kita menjalani hidup ini. Dan Allah akan menjaga. Menjaga kita, melindungi kita. Dan orang yang jujur dan tulus. Memang bisa berpotensi untuk ditipu. Untuk dicurangi. Untuk dimanfaatkan. Namun ada proteksi Allah dan hikmat Allah yang membuat orang jujur pun bisa membaca bahaya. Dan menghindari bahaya. Dan tidak masuk dalam perangkap daripada orang-orang yang curang. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Pilihan kita. Apakah kita akan hidup di dalam kebeningan hidup, kebeningan hati. Di dalam ketulusan dan kejujuran. Atau di dalam kecurangan. Firman Tuhan berkata, Amsa 11 Etiga. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Orang yang menabur kecurangan. Itu akan menuai bencana. Masmur 73 Etiga. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Dan bagi mereka yang bersih hatinya. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam sorga. Hambamu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit. Di rumah sakit. Ataupun di rumah Tuhan. Jamaah Tuhan sembuhkan. Bagi sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi bahaya. Masalah kesulit dan tantangan dalam hidup ini. Tuhan bukakan jalan. Bagi sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu. Tuhan akan kabulkan dengan cara. Waktu dan sesuai dengan kehendakmu. Tolong kami ya Tuhan. Semua sebagai sahabat seperjalanan. Kami belajar hidup di dalam kebeningan hati. Kebeningan hidup. Di dalam ketulusan dan kejujuran. Hikmat Tuhan yang akan membuat kami terjauhkan. Dari berbagai macam perangkap-perangkap. Kejahatan orang-orang di sekitar. Dan Tuhan akan melindungi kami semua. Kejujuran, kebeningan, ketulusan. Kehidupannya akan membahagiakan kami. Dan memuliakan Allah. Di atas apa yang kami kerjakan. Kami akan menjadi orang yang paham. Bagaimana menjadakan hidup kami. Dengan benar di hadapan Tuhan. Dalam kebeningan hati. Kebeningan hidup. Dalam kejujuran dan ketulusan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Tetap hidup sebagai orang yang jujur. Yang tulus. Dalam kebeningan hati dan kebeningan hidup. Shalom Tuhan berkati kita semua. Amin.